Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Nah kita baru saja menemukan endapan air Yang berwarna putih, itu praduga saya saja ya Kemudian saya sebut sebagai batu putih bambu surat Atau kristal putih bambu surat Atau mustikah putih bambu surat, ini faktanya nih Sekali lagi saya temukan di sini Tanpa saya rekayasa, tanpa saya rencanakan Dan saya nggak tahu apakah asalnya ini memang benar-benar dari dalam bambu ini Atau ada seseorang yang menaruh di sini Ya kurang tahu, tapi kalau dugaan saya ini asli di sini Asalnya itu air di dalam bambu yang mengendap sekian lama Kemudian jadi semacam batu atau kristal Dan ini tuh apa namanya Empuk, tuh bisa dipecah tuh ya Empuk, kalau dimakan krekes-krekes Kayak ada butiran-butiran batu Nah kalau dianalogikan ini tuh kayak ada semacam karang gigi Jadi kalau dianalogikan dengan karang gigi Maka ini disebut karang batu surat Nah kalau dianalogikan seperti endapan batu ginggal Maka ini disebut dengan batu bambu surat ya Nah ini warna putih kan Nah karena penasaran saya menemukannya warna putih ini Kemudian saya mencoba mengecek beberapa bambu yang sama-sama habis ditebang nih Dari puluhan bambu yang ditebang di sini Bambu surat nih Ya kan Dari sekian banyak pada akhirnya saya menemukan batu kristal yang warna apa Bukan belum Calcikal bakal batu kristal yang warnanya hitam atau endapan Dalam bambu yang warnanya hitam Kita cek ya sama-sama Jadi kesimpulan akhir saya itu Memang dari bambu Air bambu yang mengendap Mungkin kalau teman-teman yang mistik Di sini nih Di rumpun ini ikuti Nah di sini hitam Mungkin airnya keruh Mana ya mana ya Nah ini nih kan tuh Ya nih Ini tuh cuman belum jadi gumpalan nih ya Ini hitam Nah Hitam ini tuh sama Kayak semacam pasir kasar Jadi sama kayak seperti ini nih Ini juga ada yang hitam ya belakangnya ya Tuh ini hitam Saya bawa dari salah tuh Belakangnya kan ini hitam Tuh ya Belakangnya hitam Ini dapatnya putih Sama ini kasar Cuman ini karena airnya dia kotor Mungkin ya Jadi dia itu dadi Batu hitam ya Fakta ya Bahwa Ya lagi-lagi Kalau ini dianalogikan seperti karang Karang gigi Maka disebutlah karang Maka disebutlah karang Disebutlah karang bambu surat Ya kalau dianalogikan seperti Batu ginjal Endapan di ginjal Maka disebut dengan Batu hitam bambu surat Ya kan Wah Tuh ini gak ada lagi nih Nah Untuk memperkuat dugaan saya Maka tadi saya menemukan Satu lagi yang kayak gini Yang warnanya putih Tapi dia belum mengendap ya Nanti kita cek tadi yang mana ya Nah ini ada nih 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 Tuh Ini fakta ya Kalau ini hitam Kita ambil Itu hitam Kita ambil Sudah harus Susahkan Nah ini Endapannya nih Tuh Ini berrumput lah gitu Tuh ya Fakta ya Ini endapannya nih Hitam Cuman ini belum mengeras Tuh Saya ambil ya Tuh Tuh ya Fakta ya Cuman ini kalau gak salah Ini bambunya Bambu Temen Tuh Bambu temen ya Jadi fakta ya Kalau dia itu Tuh Ya Fakta ya Jadi dengan demikian kan Kalau ada temen-temen Yang menemukan kristal Kayak gini Keras banget Mungkin itu proses Alamiannya Lebih lama lagi ya Sehingga Kemudian Potensi Ditemukannya Batu Di dalam Bambu Itu mungkin Buktinya ini Cuman ini belum keras ya Mungkin Jadi kalau ada orang Yang mengatakan Menemukan Mustika Bambu Wah mungkin Yang dimaksud mustika Adalah ini Kayaknya begitu ya Cuman ini Masih lembek Ini fakta ya Jadi Karena ini Belum jadi kristal Belum apa Ini kita sebut Karang Saja ya Karang Ini Karang Hitam Bambu Surat ya Mudah-mudahan Menghibur Jangan lupa like Dan subscribe Channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini ya Karang hitam Pertama Buat Menguatkan lagi Kita ulangi lagi Karang hitam Kedua Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Coba Jangan lupa V 다� mo Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Taka